Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena keberhasilan mereka bukanlah dari usaha mereka sendiri saja Melainkan juga atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Lantas, hewan apasajakah yang berhasil dikloning oleh ilmuwan? Bagaimanakah bentuk hewan yang berhasil dikloning? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja Domba Doli Para ilmuwan di Skotlandia telah mengumumkan kelahiran mamalia pertama di dunia Yang merupakan hasil kloning Doli merupakan domba yang dibuat di Roslin Institute di Edinburgh Sebenarnya lahir pada tanggal 5 Juli 1996 Namun kelahirannya baru diumumkan pada tanggal 22 Februari tahun 1997 Domba Doli adalah mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel dewasa Kloning sebelumnya berasal dari sel embryo Kelahiran domba itu telah digembar-gemborkan sebagai salah satu terobosan ilmiah Paling signifikan dalam era tahun 1980-1990-an Meskipun kemungkinan akan memicu kontroversi dari segi etis Para ilmuwan di Skotlandia bangkloning kambing Dengan memasukkan DNA dari sel domba tunggal ke dalam telur Dan menanamkannya pada ibu pengganti Mereka akhirnya berhasil memiliki domba berusia 7 bulan Yang sehat dan dinamai dengan Doli Domba Doli merupakan duplikat genetik yang tepat dari hewan Yang dimana sel tunggal diambil Tes DNA telah mengungkapkan Bahwa Doli identik dengan domba yang menyumbangkan sel kambing Dan tidak terkait dengan ibu pengganti Penelitian yang diterbitkan di majalah Nature Mengikuti keberhasilan tim Edinburg dalam mengkloning embryo domba Setahun sebelumnya mereka menghasilkan dua domba identik Yang merupakan kloning dari embryo asli Perusahaan yang telah membeli hak atas penelitian PPL Therapeutics Mengatakan Doli akan membantu meningkatkan pemahaman penuaan dan genetika Dan mengarah pada produksi obat-obatan yang lebih murah Kucing Garlik Ilmuwan China telah berhasil membuat terobosan baru Dalam teknologi kloning hewan Mereka telah berhasil melahirkan kucing pertama Hasil kloning yang diberi nama Garlik 2.0 Disebutkan bahwa Garlik 2.0 ini adalah Kucing hasil kloning dari saikor kucing yang telah mati Teknologi kloning ini berawal dari kesediaan Huang Yu Yakni pemilik kucing peliharaan yang bernama Garlik Kucing peliharaannya mati Dan ia harus berbuat sesuatu untuk mengembalikannya Huang Yu mengetahui Ada sebuah perusahaan bernama Xiu Sinogene Yakni perusahaan kloning hewan peliharaan berbasis di Beijing, China Yang telah mengkloning lebih dari 40 anjing peliharaan Mereka termasuk sekumpulan ilmuwan China Yang memproduksi hasil kloning anjing pertama di dunia Dalam situs resmi perusahaannya Salah satu ilmuwan sekaligus dokter hewan bernama Xi Zenzeng Yang tergabung dalam proyek ini mengatakan Bahwa kloning kucing sangat sulit Jika dibandingkan dengan kloning anjing Zenzeng dengan bangga mengatakan Bahwa ini menandai langkah besar China dalam bidang kloning Setelah berupaya selama satu tahun Ilmuwan China dapat mentransfer embryo ke kucing pengganti Yang akhirnya melahirkan anak kucing hasil kloningan Anak kucing kloningan itu bernama Garlik 2.0 Yang lahir pada tanggal 21 Juli tahun 2019 Melalui kelahiran alami Dan seluruh genya berasal dari sel somatik milik Garlik yang sudah mati Katak Ilmuwan di Universitas Cambridge Inggris Yakni Profesor John B. Garden Menjadi pelopor awal kloning Ia memulainya pada tahun 1962 Dengan melakukan penelitian terhadap katak Dalam sebuah percobaan klasik Yang dilakukan puluhan tahun silam itu Garden mengambil inti sel yang belum dewasa Dari sel telur katak Dan menggantinya dengan inti sel dewasa Dari sel usus berudu Klon yang dihasilkannya Ternyata berkembang menjadi berudu normal Dari penelitian tersebut Profesor Garden Di Institut Universitas Cambridge Inggris ini Menemukan bahwa Spesialisasi sel bersifat bolak-balik Atau reversible Bukan satu arah Artinya sel punca baru Tidak lagi hanya diperoleh dari sel embryo Melainkan dapat diambil dari sel dewasa organ Atau jaringan tubuh Temuan ini dapat menjadi solusi Atas pertentangan etika Yang selalu menyertai perkembangan penelitian sel punca Atas karyanya yang menciptakan kata kloning itulah Profesor Garden Kemudian dikenal sebagai peletak dasar pengembangan sel punca Monyet Resus Para peneliti di China melaporkan Bahwa mereka telah berhasil menciptakan Dua monyet resus kloning Dua monyet telah di kloning Dengan menggunakan teknik Yang menghasilkan domba doli Yakni teknik SCNT Atau somatic cell nuclear transfer Karena ekor panjang yang identik ini Bernama Zhongzong dan Hua Hua Kedua monyet ini lahir Di sebuah laboratorium di China Para ilmuwan mengatakan Populasi monyet yang identik secara genetik Akan berguna Untuk penelitian penyakit manusia Qiang Shen Dari Chinese Academy of Sciences Institute of Neuroscience Mengatakan Monyet kloning Akan berguna sebagai model Yang mempelajari penyakit Dengan dasar genetik Termasuk beberapa kanker Gangguan metabolisme Dan kekebalan Tikus Para ilmuwan dari Universitas Yamanasi di Jepang Telah mengkloning tikus Dengan menggunakan sel kulit tikus Bernama Dorami Sebanyak 75 tikus sehat Berhasil dikloning Dr. Ben Novak Ilmuwan utama di Revive dan Restore Mengatakan bahwa Pengelitian ini Merupakan pencapaian besar Yang akan disambut baik Meskipun Tidak bisa dipungkiri Terdapat ketidaksempurnaan Dr. Teruhiko Wakayama Diketahui Telah bertahun-tahun berfokus Mengembangkan metode kloning Dengan menggunakan sel kulit ini Kerja kerasnya Akhirnya berbuah manis Yang mana Ia menyuntikkan DNA Dari sel kulit pendonor Kedalam sel telur indukan Dr. Wakayama Mengatakan Setelah matang Kami secara acak Memilih 9 tikus kloning betina Dan 3 jantan Untuk dikawinkan Dengan tikus lab normal Dalam waktu kira-kira 3 bulan Semua tikus betina Hasil kloning Melahirkan Generasi berikutnya Babi Tim peneliti di China Berhasil mengembangkan Robot untuk kloning babi Inovasi ini Bertujuan Mengurangi Ketergantungan China Untuk impor babi Sebagai negara konsumen Daging babi terbesar Di dunia Dikutip dari South China Morning Post Induk babi di China Berhasil melahirkan 7 anak hasil kloningan Robot yang dikembangkan Memiliki tingkat Keberhasilan kloning Yang cukup tinggi Pasalnya Risiko sel rusak Saat proses kloning Terjadi relatif kecil Sebelumnya Ini yang menjadikan Dalam pengguna metode Tersebut secara luas Seorang peneliti Bernama Pan Dengke Di Chinese Academy Of Agricultural Science Mengatakan Kalau ini berhasil Sistem otomatis ini Bisa dikembangkan Sebagai perangkat kloning Untuk digunakan perusahaan Atau lembaga penelitian lain Sehingga ilmuwan Tak perlu melakukan Proses kloning manual Yang memakan waktu Sahabat beriman Pengkloningan hewan Yang berhasil dilakukan Oleh ilmuwan tersebut Tidak lepas dari izin Dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kita sebagai manusia Yang beriman Sudah sepatutnya Menyikapi kemajuan Perkembangan zaman modern ini Harus diiringi Dengan keimanan Dan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita bisa terselamatkan Dari fitnah Di dunia Dan di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbala Alamin Wallahu alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!